Hai Tau soto ini sejak dari SD pak SD ya dari SD SD itu sudah halus Ngerasaan ini enak orang Tetap beda pak kuahnya pak Kuahnya tadunya tetap beda Dibandingkan soto-soto yang lain Disini lebih kandang Ini yang paling enak Ini lau-launya pak Ini harus jendengkan yang paling enak Kita yang orang enak Biasanya dari luar kota Khusus Paru Ada satu lagi Brutu Brutunya dia sembunyi ini Mas Gibran Ngobrolnya kuliner Solo Selalu orang ke Solo itu cerita kuliner itu menarik Tapi yang menarik Hampir semua kulinernya itu warungan Model bedangan Sebenarnya dibalik cerita itu Apa ya bisnisnya Masyarakat Solo itu lebih gayung Yang seperti itu Tapi memang benar sih pak Kalau apa Orang luar kota ke Solo itu ya Kalau makan pasti di warung Belanja ya di pasar Pasar gede, pasar kelewen Apa karena juga murah ya mas Ya karena murah Tapi enak pak Murah tapi enak Nah ternyata murah dan enak ini menarik Jadi kalau kamu ke Solo Boleh juga suruh mas Gibran jadi guide Guide kuliner Tapi mas yang menarik juga itu Wedangan itu simbol apa itu Apa ya pak Itu sudah jadi bukan tempat makan pak Lifestyle pak Tempat orang untuk apa ya Kumpul Kreatif pak punya Solo itu diwedangan pak Nah saya itu juga dari dulu Enggak pernah tahu Kenapa ya kalau di Solo itu asik sekali Orang diwedangan Saya baru dapat jawabannya dari mas Gibran Suasananya Suasananya jadi stylenya Nongkrong Ngomong gitu ya Jadi isu-isu politik Isu-isu semua Ngumpulnya diwedangan itu pak Biasanya disitu ya Sering-sering nongkrong gak diwedangan? Ya ada beberapa Beberapa ya Itu kalau mereka ngobrol Nongkrong diwedangan Itu ngerasani presiden gak pak? Ya kalau sekarang ngerasani saya pak Sampai jumpa